yang memberikan kita hidup kita akan dibuat manja, kita akan dibuat selalu berhitung dengan hitungan angka matematika, eksat semuanya menggunakan eksat, terobatnya menggunakan algoritma handphone kita juga menggunakan smartphone juga kita menggunakan algoritma dan semuanya agar supaya apa? supaya kita selalu berpikir bahwa hidup kita seperti barang seperti hitungan matematika satu tambah satu sama dekat dua tetapi sebenarnya tidak karena kita hidup kita hidup dengan hitungan matematika tetapi dari kekuatan supranakural yang tidak bisa dihitung dengan matematika waspada ini apa yang saya sampaikan mungkin ada yang malah tetapi atau kurang mengerti tetapi jangan mau hidup kita dihitung dengan matematika karena buat pencipta kita dua tambah dua tambah tiga bisa jadi Rp4.000 buat kita satu tambah satu pasti dua karena kita barang perhatikan ada barcode yang kita bawa selalu setiap hari itu akan nanti terpasang di badan kita kita akan terima barcode-barcode itu dan kita dihitung seperti barang berapa jumlah ruang yang kita miliki itu akan terjadi milih dari daripada kita seperti barang seperti barang be aware saya cuma menunjukkan silence his life and journey thank you beracun yang membuat kita gampang lemah dan gampang kena penyakit kalau ada yang tidak percaya saya bisa buktikan secara ini dan ini membuat kita lemas dan itulah yang kita bawa kemana-mana yang membuat kita terhipnotis itu yang ingin saya sampaikan nah untuk hubungan kerjasama kita berharap bahwa kerjasama yang kita lakukan sama-sama untuk melindungi bangsa kita bukan hanya dari segi ekonomi tetapi dari keselamatan pada akhirnya nanti dan kami juga mau menyampaikan bahwa itu di negara kami di Indonesia undang-undang sekarang atau draft undang-undang sedang dimintakan persetujuan dari parlimen mungkin dalam waktu dekat kita kami akan sudah memiliki dan itu sebagai sebagai bagian daripada perjuangan untuk melindungi bangsa kami yang tadinya kita punya hubungan emosional yang betat lama-lama dipisahkan oleh gadget kita masing-masing seperti yang terlihat di depan kita sekarang masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri dan ini adalah cara menghancurkan kekuatan manusia dimana manusia satu dengan yang lain itu tidak menjadi satu jiwa lain terpisah-pisah secara psikologi bermain dengan mindsetnya masing-masing di tempatnya masing-masing tanpa bisa bertanya informasi ini benar atau salah saya tidak tahu apakah kita semua menyadari ini kita sepertinya senang diberikan mainan mainan yang diawali dengan mudah dan speed up easy dan speed up setelah kita dipakai setelah kita main menggunakan kita tidak mau lepaskan lagi karena kita pikir inilah yang enak buat kita tetapi saya menyadari bahwa memang itulah nature kita sebagai manusia senang yang mudah tidak suka yang sulit itulah cara menawarkan cara mempromosikannya tetapi bahaya yang akan kita alami lebih dahsyat daripada kesenangan yang kita akan terjadi kalau dicatat apa yang saya sampaikan hari ini kita buktikan 5 tahun ke depan ini akan terhubung memang menakutkan tetapi ini pasti terjadi bukan aneh-aneh catat kalau tidak setuju nanti saya bertanggung jawab dan ini pasti terjadi kenapa saya harus sampaikan saya bertanggung jawab karena saya harus menyampaikan kepada dunia ini bahwa apa yang sedang sekarang terjadi adalah cara memanipulasi mindset kita satu tujuan terakhir supaya kita jauh jauh dari pengharapan kepada yang memberikan kita hidup kita akan dibuat panjang kita akan dibuat selalu berhitung dengan hitungan angka matematika eksat semuanya menggunakan eksat robotik menggunakan algoritma handphone kita juga mengenakan smartphone juga kita menggunakan algoritma dan semuanya agar supaya apa supaya kita selalu berpikir bahwa hidup kita seperti barang seperti hitungan matematika satu ditambah satu sama dengan dua tetapi sebenarnya tidak karena kehidupan kita hidup bukan dari hitungan matematika tetapi dari kekuatan supranatural yang tidak bisa dihitung dengan matematika waspadai ini apa yang saya sampaikan mungkin ada yang alergi tetapi atau kurang mengerti tetapi jangan mau hidup kita dihitung dengan matematika karena buat pencipta kita dua tambah tiga bisa jadi lima ribu buat kita satu tambah satu pasti dua karena kita barang perhatikan ada barcode yang kita mau selalu setiap hari itu akan nanti terpasang di badan kita kita akan terima barcode-barcode itu dan kita dihitung seperti barang berapa berapa jumlah uang yang kita miliki itu yang akan menjadi nilai daripada kita seperti barang di OE saya cuma mengingatkan cyber is life engineering thank you kerjasama yang akan kita lakukan ke depan agar kita tentu memperhatikan jangan hanya apa yang terjadi di regional Asia tapi kita harus berpikir apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain karena kalau kita hanya berpikir apa yang sedang terjadi di regional kita maka kita akan selalu terlambat di dalam mengantisipasi karena seperti kita ketahui sekarang banyak fenomena yang sedang terjadi kita diajak begitu cepat mengikuti perkembangan teknologi bahkan kita belum habis berpikir dia sudah ada di depan kita tetapi yang perlu kita pikirkan juga bagaimana dengan kesiapan bangsa kita dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada jangan sampai kita mengejar perkembangan teknologi hanya karena keinginan daripada pihak tertentu untuk membuat kita tidak punya fokus ini itu saya analogkan seperti ketika ada kambing kambing dirotor itu ditarik dia tidak bisa tegak kepalanya melihat ke depan dia hanya bersebut tarik tarik dia bersulat menahan tetapi dia tidak tahu di depannya ada jangan sampai kita seperti itu kita harus berpikir ke sana kalau masyarakat kita tidak siap yang terjadi adalah banyaknya korban atau pengangguran daripada percepatan kemajuan teknologi mungkin untuk Singapura tidak terlalu sulit karena negaranya kecil bedanya kecil tetapi bedanya sudah leading tetapi bagi kami negara-negara yang agak cukup luas dan sedikit tertati-tati atau keteteran keteteran apa ya ada keteteran itu masyarakat kami belum adaptif dengan kapasitas untuk mengejar kemampuan kekecepatan teknologi sehingga mungkin di khususnya di Indonesia banyak sekali yang menabur bahkan akhirnya mencari pekerjaan ke Malaysia di kemajuan zaman tetap di satu sisi kita tidak siap terhadap kembangan zaman itu sendiri dan ini adalah juga waspadari apakah ini memang natural terjadi ataukah hidden agenda yang akan membuat setiap negara menjadi terseo-seo terseo-seo kalau ASEAN ini akan digunakan menjadi negara untuk memperkuat kita semua maka saya sangat mendukung untuk kita sungguh-sungguh memikirkannya karena mau tidak mau dunia cyber ini sudah merupakan prioritas utama di dalam kehidupan kita hari ke hari tidak ada satu orang pun di rumah ini di negara kita yang tidak memegang menggunakan gadget kita bayangkan bagaimana program global ini men-setting dunia masuk ke dalam satu alat komunikasi dan informasi dan kita tidak punya kita tidak bisa memilih lagi untuk tidak mengikuti itu karena kalau kita tidak mengikuti itu maka kita keluar dari sistem ini adalah agenda yang akan kita hadapi ke depan kita tidak punya lagi kesempatan untuk memilih saya tidak mau ikuti yang ini tidak bisa semua dari paparan kemarin yang kita perhatikan di dalam acara kemarin semua mendrive kita ke dalam suatu kondisi di mana there is no point to return we have to follow the system no other choice itu yang saya pahami dan ujung-ujungnya daripada di semua apakah bapak-bapak kita semua yang ada di sini ingin menjadi robot-robot yang hidup kalau tidak kita boleh pikirkan itu terhadap saya hanya meng-encourage kita semua karena sayang terhadap masyarakat kita kecuali kalau kita tidak sayang jangan kita hanya mengejar kepentingan ekonominya keuntungannya saja tanpa memperhatikan bahwa itu membawa kita kepada kehancuran karena ketika kita mengejar ekonomi kita sedang mengejar kita sedang kita sedang mengejar dan itu akan menghancurkan catat kata-kata saya hari ini itu akan menghancurkan kita lihat banyak orang yang punya uang banyak ekonomi maju tapi banyak yang buru diri kenapa karena need-nya tidak terpenuhi karena kita tidak datang dari tinggal kita datang dari spirit jadi berhati-hati dengan semua itu karena di balik ini saya pastikan ada sesuatu yang akan nantinya menghancurkan balik kepada diri kita masing-masing hanya satu cara kita akan masuk kepada suatu sistem yang tidak ada pilihan lain kita di-lock di situ dan kalau kita mau kerja bersama sungguh-sungguh mari kita pikirkan itu lalu kita membuatkan suatu platform yang sungguh-sungguh memikirkan itu kita tidak hanya sekedar pertemuan tahuran yang akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk melindungi jadi bukan hanya memajar kembali tetapi juga yang lebih penting adalah melindungi karena apa nanti kita semua di akhir kehidupan kita akan ditanya sama itu penting hidup kita di sini hanya sementara bapak sekarang ada kita tidak tahu kedepan dua minggu lagi saya juga tidak tahu ada itu yang saya pikirkan maaf kalau kita berbeda pemahaman tapi saya saya rasa buat saya ini penting karena kita cinta dengan bangsa kita dan seperti dari Malaysia saya mendukung opsi jika tidak agar kita bisa lebih banyak berdiskusi sehingga tidak segera cepat-cepat ketuk paru setuju tapi tidak punya ide untuk lebih membangun ASEAN yang lebih jaya jangan kita mau menjadi ASEAN yang kecil kalau perlu kita menjadi kembali seperti nyaman dulu non-blok berani enggak non-blok Presiden kami Soekarno tahun 1955 di dalam Konstantinsiasi Afrika menawarkan gerakan non-blok tetapi masalah gerakan non-blok hancur karena dihancurkan bukan hancur begitu saja tetapi ada desain apakah kita berani untuk menghadapi itu pertanyaannya kembali kepada kita kalau kita takut sama ekonomi monitor maka kita akan hancur tetapi kalau kita punya prinsip yang kuat kita pegang bahwa ASEAN ini adalah bangsa yang punya atau bangsa yang luhur maka kita tidak usah harus berjaya diri kita bangun seperti Cina kita bangun seperti Korea Utara kita bangun seperti itu untuk membawa harga ini kita boleh berjaya tetapi kita menurunkan kepentingan negara kekawasan kekawasan